Oke semuanya selamat datang kembali di game L.A. Noir Langsung aja kita lanjutin ya Seperti biasa gue lupa apa yang terjadi di part sebelumnya Jadi ya langsung lanjutin aja lah Kayaknya yang jelas pasti kita punya case baru Di video kali ini Sekarang kita device ya Kita tuh banyak ngurusin kasus-kasus morfin sekarang nih Klub 111, 62-32, Hollywood Boulevard Oke Nampaknya kayak gulungan homoside Dua orang mati yang terlihat di kursus Mereka mengambil surplos morfin Oke itu dia Lepaskan ke sana sebelum homoside terlambat di tempat Kita sudah menjelaskan itu Judge di Pasadena mengambil tidur yang besar Dia punya stash personal dari 20 serret Sejujurnya kita tidak mendapatkan semuanya Oke jadi si morfinnya ini masih tetap ada nih Berarti kita belum nyampe akarnya Emang belum sih Kita udah tau kan akarnya si Yang temennya si Kelso itu siapa? Courtney ya langsung namanya ya Gue lupa mulu exitnya kemana dah Sini ya Gue lupa mulu sumpah exitnya kemana Medeo Medeo Oh sini sini Gue lupa mulu jalan keluar kemana sumpah Bentar deh Gue penasaran deh outfit Coba kita ganti outfit ya Bosan gak sih ngeliat kalo kayak gitu-gitu mulu Sekarang outfit gue yang gini ya Ini bagus nih Coba ini yuk Gue belum pernah ganti outfit Oke ganti sekarang outfitnya Oke kita ke 111 Parker dan Green are going toe to toe for the top job There's a change in the wind About time This wind will be like a tornado Phelps Parker's got a puritanical streak You never know we'll get swept up in a thing like that But hey sentry unit Citizen report suspicious activity on a trolley car on Fountain Avenue Stand by for further information any sentry unit Gue pengen beli monitor deh rasanya Monitor gue tuh Gelap banget Kadang-kadang gue Kalo scene-nya terlalu gelap Gue gak bisa ngeliat apa-apa Soalnya monitor gue gelap emang Ternyata gue baru nyadar 111 Club Homicide sudah di dalam Bukowski 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 Kembali lagi Yeah Kita dengar tentang morphine Di bandstand Kalian bisa lihat yang ada di pengguna Eddie McGoldrick 26 Former Marine Aku kenal Eddie McGoldrick Dia bukan unit yang biasa Saya minta maaf dengar itu Kole Waitress said he recently came into some money and bought the club Who are the other Vicks? Two musicians Biddleston and Bo And get this They used to be in a four-piece But the trombone player and the drummer OD'd Don't tell me Lamont and Tyree We've met the rest of the band Now they're a no-piece Hehehe Do you mind if we take a look around? Be my guest You might want to word with the hostess too I'll keep her company until you're ready Okay Lalu kita lihat Ha? Ini gue gak bisa apa-apain tubuhnya Karena gue bukan homicide detective kali ya Jadi gue gak bisa megang apa gimana Biasanya bisa megang sih kol Kan kita bukan homicide lagi sekarang ya Apa tuh? Hah? Apaan ini tuh? Gak ada yang penting kah? Oke Dulu mbak sabar mbak Gue ngecek-ngecekin dulu nih Sumber masalahnya tuh di ini nih Homer ini nih Hehehe Just what I think I've seen it all Gue gak ngeliatin Oh ini Ada lagi Nah yang ini bisa gue pegang Yang tadi kenapa gak bisa ya Ini C B-nya mana B-nya Gak ada Gak ada Apa tuh? Kita punya source new Apa ini datang dari Apa yang diberikan Di cirkulasi Ini Morphine ya New source Katanya new source Sumber baru gitu Oke ini B-nya nih Ada kliknya tadi Jangan-jangan ada kompartemen rahasia Baru? Ini yang hanya saya pikir Saya sudah melihat Tentu apa yang sudah gue lihat Bukankah? apa nih blue room blue room itu kan kita udah pernah kesitu ya kalau gak salah ya blue room lupa gue morphine udah gitu doang oke ini udah tadi ya oke apa nih udah semua belum sih gue gak mau kelewatan sumpah kayaknya sih udah ya apa ada ide kayaknya udah gak ada deh biasanya yang penting tuh ditandain kayak A, B, C, D gitu loh ini kan A nih tadi yang copper itu B terus korban keduanya C ini udah gak ada lagi D ada gak D coba kita liat D ada gak kayaknya sih gak ada sih gak ada kayaknya ya udahlah yuk ngobrol yuk sorry mbak ngobrol pak ma'am, I'm Detective Phelps Administrative Vice Squad welcome to the 111 Club Detective feels like I've had half the LAPD in here today already any idea who did the shooting no idea it was my day off if I had been here honey I'd be full of holes just like the others what the hell what the hell what the hell what the hell you wanna level with me miss before we start taking an interest in you this place has been on the side for years Eddie turns up buys the club then we start getting visits from tough guys next thing you know we have the St. Valentine's Day massacre are you getting the picture okay tell us about Eddie Eddie didn't know a thing about running a nightclub he came into some money and waltzed in and bought the place the previous owner thought all his Christmases had come at once where do you think he got the money my guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise thank you for your help ma'am Eddie wasn't over his head but he was a decent boss okay okay apa lagi sekarang gue kalo belum dicoret gini gue masih belum tenang loh karena artinya biasanya masih ada yang kelewatan ada yang gue lewatin gak sih gue sebel deh kalo ada yang kelewatan oh ini ruangan ini belum gue gak liat ada ruangan ini nih waduh ini morfin semua ya toh bako deng rokok nih isinya morfin lagi buka dong kok gak dibuka aja gila senjata beneran apa gimana nih gak lu ambil tuh senjata kan lumayan oke oh kan sempet ada ini ya pembajakan itu ya pembajakan kapal di part yang keberapa gitu lupa gue oke udah kecoret sekarang berarti udah kelar disini kita ke blue room dulu coba ya blue room eh partner lu mana si Rusty yang udah tua itu gak asik banget tuh orang tuh dia eh ini ada tubuh lagi ternyata disini gue baru ngeliat sorry bentar gue baru ngeliat gue baru ngeliat tapi udah udah dicoret sih tempatnya berarti ini gak penting sebenernya nih gak ada apa-apa juga udah lah blue moon si Cole dengan senak jidat dia ngelangkahin mayat ayo bang udah bang ayo bye mana si Rusty cepet 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 eh deket banget deh tak kayaknya kayaknya kita sebenernya gak gak mesti kesini gak apa-apa deh kayaknya tapi gak apa-apa udah terlanjur disini pak kita masuk dulu aja take a break boys we would like them to stay miss Lickman we're making inquiries into the recent deaths of four musicians since when have the police cared about dead black men good point we don't what we care about is two tons of army surplus morphine showing up on the street if you care about working in this town you better give me something on Biddleston and Bo or their knucklehead buddies Tyree and Lamont and this is your idea of making inquiries I've told you a thousand times about speaking that German gibberish me Elsa Roy how about you get a drink sehingga aku men scraping ini ... Nyang lukum si Col ga mau nyanyi si Col ngomong nyanyi si Col kenapa ngantagonisinya Elsa kau tahu dia bisa dia awak tanya si roi kita punya Tapi si Roy emang nyebelin sih Gue juga kesel sama dia Aduh Susah lagi dia dibacanya nih Coba gue Ini gue pengen ini Ask the Community coba Daup Kau bisa melakukan ini dengan mudah Atau aku bisa panggil partnerku Atau aku bisa memastikanmu Dia lebih kurang sensitif Kau pikir masalahmu menakutku? Lelaki cuman tidak menawarkan apa-apa? Kau pikir ada lelaki cuman menunggu 2 ton morphine? Dia akan mati dalam satu minit Lelaki cuman menawarkan Lelaki cuman menawarkan Lelaki cuman menawarkan Lelaki cuman menyebutkan beberapa namanya Kau kenal mereka? Aku tidak tahu apa yang kau berbicara Boong Nah yang ini boong nih Coba Boong kayaknya Aku tidak percayamu Kau tahu lelaki cuman ini Kau tahu lelaki cuman menawarkan Aku perlu berbicara dengan tu Sala tidak ada yang berbicara Kau tahu lelaki cuman menawarkan Kau tahu lelaki cuman menawarkan Elsa you have to try and make the world a better place brave words very noble but words are just words Corfabs and you're right we need to pay a visit to the mixture Cohen do you know where to find him this time of day you'll find him holding court at the Macamble he can wait there's something I need to be sure give me till tomorrow morning ha ha don't do anything I wouldn't do partner ha ha maksudnya mau ngapain dia oh kita mau ngikutin lagi oke kita disuruh ngikutin kayaknya si goblok dia ngerai mendadak lagi gue benci banget tuh mobilnya yang mana sih tadi oh taksi ya dia naik taksi ya kok rame ya tumben ya biasanya nggak rame kita ngikutin dia ternyata berarti blue room ini penting ya ternyata ya kirain gue nggak ternyata penting tadinya ternyata penting ngapain sih nih orangnya Oke bentar Hai Mickey Cohen itu kan bosnya sih ini kan ya yang Courtney itu ya benar masih gua lupa deh Mickey Cohen kayaknya iya deh bosnya bukan bos mungkin deh pokoknya orang yang inilah yang berkaitan sama si Courtney juga jadi drak 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 lord kayaknya deh si Mickey Cohen ini nih kok dia berhenti pak gua harus deketin dulu baru ada cutscene gitu hehehe hehehe ini apa rumah rumahnya mewah juga ngapain sih sebenarnya si kol ini gue bingung deh mau ngapain dia ha abensi kol ini selamat menikmati kita mencari mayor kohen aku percaya dia ada makan malam di sini tidak akan ada masalah di tempat yang mana nomor tiga jika kamu menikmati saya dia hanya menurut untuk menurut saya menurut saya aku percaya itu eh percaya LAPD kita ada pertanyaan tentang terima kasih dia menurut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini jika ini ini saya terima kasih Sesuatu seperti itu? Baiklah, sudah selesai berbicara? Kamu ada sesuatu untuk berbicara, Roy? Kamu akan berbicara dan berbicara sementara makan malamku? Kami ada beberapa pertanyaan. Apakah aku butuh pekerjaanku? Ketua-ketua, Lenny Finkelstein, menjual morfina. Dia memiliki satu-satunya penjualan. Berita lama, anak-anak. Aku tidak tahu apa-apa tentang Lenny. Aku tidak tahu apa yang berlaku. Ketua-ketua penjualan. Lenny, Tuhan menjual hati-hati, adalah moron. Dia adalah keluarga, dan aku belum membuat perbicaraan tentang itu. Jadi, menurutmu beruntung, anak-anak. H adalah habit yang buruk. Aku tidak mengandungkannya. Menurutmu beruntung. Menurutmu beruntung. Menurutmu beruntung. Jadi, kamu tidak tahu di mana dia mendapatkan morfina. Ketua. Menurutmu pertanyaan yang mungkin kamu dapat jawabannya. Menurutmu beruntung. Kami percaya bahwa ada hubungan antara grup marina... ...dan morfina yang menghilang dari SS Koolridge. Satu dari marina itu telah mati di klub malam. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku membawa kopi. Jadi, kamu tidak mendengar apa-apa yang terjadi di klub 1-11? Apa yang bisa saya katakan, anak-anak? Saya terkecewa bahwa di tempat kesempatan, Pertanyaan Pak Sam merasakan percayaan untuk menangis. Ini perusahaan yang berbahaya. Saya bisa mengatakan itu. Saya akan menguruskan mereka keluar dari kehidupan. cepat. Ada beberapa negara yang mengatakan selamat tinggal di ruang, tidak akan pernah membuat pemerintah, Mickey. Tapi kami ada penduduk di Pasadena mengatakan saya dari Yost yang lalu. Orang-orang yang berwarna membuat semua orang bergerak. Kamu tahu tidak ada yang ada yang ada yang berlaku. Selalu ada untuk Shmendrix, seperti Jack Dee dan Jimmy Utley. Tapi saya akanh Instant Ruhnya berjabung di sini. Anda dapat makan berencaya. Apa pendengar sekarang? Ketiga-berencaya, akan kita wash apa-apa. Cuma, Cole. Kajian saja. Kita perlu paham-bahan. Kita perlu paham-bahan dengan orang-orang yang penuh. Kita perlu paham-bahan. Kita perlu bergadihnya. Ada kemensingan yang tersebut dalam mereka. Kita perlu paham-bahan mereka dan paham-bahan. Mereka tidak teranggirkan saja. Kita perlu si. Hmm Ha, ha, ha Caldwell and McManus I saw Caldwell in the squadron Not long ago if you want to speak to him Thank you sir, we'll do that This way Oke, semuanya Kayaknya sampai sini dulu ya video kali ini Gue gak mau bikin videonya terlalu panjang Seperti biasa, makasih butuh yang udah nonton Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, share, subscribe Makasih sekali lagi sampai ketemu di video selanjutnya Bye